Oke, jadi mungkin kalian bingung terkait apa sih yang namanya SCP-2521 atau yang kemarin karena semua informasi tentangnya gak ada penjelasan lebih terkecuali cuma gambar dan simbol. Awalnya tadi gue mau jelasin pake cara atau metode yang disampaikan sama The Fall Gun, dimana dia coba jelasin SCP-2521 pake cerita dongeng sebagai perumpamaan, tapi takutnya nanti kalian salah paham dan malah beneran percaya informasi yang kayak gitu dibanding aslinya. Jadi, disini gue akan jelaskan ke kalian secara detail terkait apa sih SCP-2521 itu sebenarnya apa, bagi kalian yang masih bingung dan masih belum paham. SCP ini diberi nomor 2521 dengan simbol titik untuk penomorannya dia. SCP-2521 ini diberi klasifikasi kelas objek sebagai kitter dan kalian pun bisa lihat penampilan dia itu kayak gimana dengan foto yang ada. Segala informasi terkait SCP-2521 itu harus ditulis atau setidaknya dicatat menggunakan simbol atau gambar. Dan dilarang banget yang namanya dicatat, tulis, direkam, dan disimpan ataupun coba dijelaskan oleh seseorang. Karena kalau ada yang melakukan itu, SCP-2521 bakal dateng ke orang itu. Dengan tambahan, informasi terkait SCP-2521 pun sangat terbatas. Dan hanya orang yang memiliki level perizinan 4 ataupun Dewan Olimanya itu sendiri yang boleh mengetahui informasi tentang SCP ini. Sedangkan yang lain tidak boleh. Jadi, SCP-2521 ini adalah makhluk yang tingginya lebih dari 2 meter. Dia pun punya beberapa tangan yang seperti tentakel dan juga memiliki sifat yang seperti pengerat yang dimana sangat lengket untuk setiap tentakelnya. Dia tidak bisa ditahan sama sekali karena setiap kali kita coba tahan dia di dalam sel atau ruangannya, dia pasti bakal tembus ke dinding ruangan tersebut dengan mudah. Sehingga menahan SCP-2521 ini tidak memungkinkan. Cara berpikir dari SCP-2521 itu, dia akan tertarik sama yang namanya informasi secara tertulis ataupun secara alisan. Dia paham dan akan mencoba untuk datangi dimana orang atau informasi tersebut tertulis tentang dirinya. Berkebalikan dengan simbol-simbol atau gambar, yang membuat dirinya bakalan kebingungan terkait tentang apa itu sebenarnya. Maka dari itu, semua informasi tentang SCP-2521 harus dalam gambar atau simbol. Gak boleh ditulis ataupun dibicarakan. Percobaan pertama dilakukan dimana seorang di kelas disuruh untuk menuliskan informasi tentang SCP-2521. Tapi gak lama kemudian, dia pun muncul dan langsung membawa tulisan tersebut olehnya dengan paksa. Percobaan kedua pun juga dilakukan dimana seorang di kelas disuruh untuk membicarakan sesuatu tentang SCP-2521. Tentunya gak lama kemudian, SCP-2521 pun muncul dan langsung menculik orang tersebut ke tempat yang tidak diketahui. Itulah informasi lengkap SCP-2521 ya. Jangan salah paham dan coba hindari gimana kalian nanti jelasin apa itu SCP-2521 secara tulisan maupun secara alisan. Kalau enggak, kalian bisa aja nanti jadi mangsanya dan diculik olehnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk self-secure, contain, dan protect.